Imbalan lima hari gencatan senjata, Brigade Al-Khassam bakal bebaskan 70 sandera wanita dan anak. Kelompok militan Hamas kembali menemui pihak Qatar sebagai mediatornya dengan Israel. Pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023, Hamas mengaku siap membebaskan sejumlah sandera. Namun tentu saja, militan Palestina itu mengajukan syarat khusus yang harus dipenuhi tentara Zionis. Dikutip dari Arab News, militan Hamas mengaku bersedia membebaskan hingga 70 wanita dan anak-anak. Seperti diketahui, ratusan orang menjadi tawanan Hamas di wilayah Gaza. Israel pun berulang kali mendesak agar Hamas segera membebaskan para sandera itu. Kini, Hamas pun merespons hal tersebut dan bersedia membebaskan puluhan tawanan. Namun, militan Palestina itu meminta imbalan. Hamas bakal membebaskan puluhan sandera asalkan Israel melakukan gencatan senjata selama lima hari. Gencatan senjata yang dimaksudkan mencakup gencatan senjata secara menyeluruh. Selain itu, Israel harus mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Hal itu dikatakan Abu Ubaidah, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qasam. Dalam pidato yang dirilis lewat saluran telegram Brigade Al-Qasam, Abu Ubaidah menyebut, Israel justru menunda-nunda. Tak hanya itu, pihaknya mencap pasukan Zionis itu menghindar dari kesepakatan tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.